Intro Halo guys selamat datang kembali di game channel Dan ini adalah episode kelima dari seris Barcelona Karier Mode di FC24 tentunya Ya di episode kali ini kita sudah disambut di bulan September Setelah kemarin bulan Agustus sudah kita lalui 3 pertandingan di La Liga Dan sapu bersih juga di pertandingan La Liga ini Dengan laga perdana menghadapi Getafe kita berhasil menang 3-5-3 Terus di laga perdana Laga Home juga kita berhasil menang 3-1 atas Kadis Terus ngebantai Villarreal di laga Uwe 5-0 Tapi di awal bulan atau pertandingan perdana di bulan September Kita langsung dikalahin sama Osasuna 3-1 di laga Uwe kemarin Jadi untuk transfer window sudah close Jadi kita sudah bisa fokus ke kompetisi yang perlu kita kejar Apalagi ada target dari board Yang pertama UCL Lalu La Liga dan juga nanti di bulan Januari Nggak, iya di bulan Januari bakal ada Supercopa di España Menghadapi Osasuna Sedangkan Real Madrid menghadapi Atletico Madrid Dan di bulan Januari juga nanti bakal ada Copa del Rey juga ya Jadi di episode hari ini gue bakal mainin 2 pertandingan menghadapi Real Betis di laga home Dan juga laga perdana UEFA Champions League Fase Group menghadapi Royal Antwerp di laga home juga Jadi masih ada sisa 5 pertandingan di bulan September Terus kalau di episode kemarin Terakhir sudah saya datangkan 3 pemain Yaitu Barco, Garnacho, dan juga Robertson Dengan, ya kita swap deal Gundogan ya Walaupun itu sangat beresiko Tapi gue rasa pertukaran yang sangat baik lah Oke, lalu berarti jeda berapa hari ini ke pertandingan lawan Real Betis Kurang lebih 2 minggu ya 2 minggu Terus nanti jeda ke UCLnya cuma 3 hari Oke, untuk training plan kayaknya udah gue atur balance aja gak apa-apa Kita advance aja dulu Garido masih dapet tawaran transfer Dari MKI Angkaragucus dia udah deal harusnya ya Tapi ditawar lagi sama San Jose Earthquakes Ini tim dari MLS kalau gak salah Kita accept aja Jadi untuk objektif tinggal Ya ini kita harus dapetin di 10 laga UW Tanpa kalah Kalau 10 laga UW kita udah tanpa kalah Yaudah sisanya aman lah ya Harusnya Terus ini gak dapet profit ya Baru 117 juta euro Untuk profitnya Tinggal nunggu aja berarti kan Yang penting ya ini Domestic sama Continental At least Kita Satu juara lah Atau gak Copa di Spanya Atau gak La Liga Atau gak UCL Ya kalau bisa dapet tiga-tiganya itu lebih bagus lagi gitu loh Jadi kita langsung advance lagi Menuju pertandingan lawan Real Betis Roberto Transfer over Liverpool 15.500.000 Oke kita accept Gagal semua Garida tuh barusan Ini udah di menu La Liga ya Kita cek ada news Lewandowski Menarik sekali Jadi dapet Player of the Moon Atau Iya Player of the Moon bulan Agustus Dengan ya Hat-trick yang dia buat ya Pedri juga masuk kan Tapi yang dapet Lewandowski Shortlistnya kan Pedri, Lewandowski Sama dua pemain Real Sociedad Si Andre Silva Sama Weir Zabal Oke menarik Terus Ada International Friendly Match ya Disini Jadi Para pemain Barka yang ikut Siapa aja Ada gak Gak ada ya Apa udah selesai Mungkin udah selesai sih Kayak Garnacho Oh Garnacho nih Ikut Berarti trainingnya dia Mesti diatur dulu Maksudnya udah mau hari Pertandingan juga Ya mungkin dia bakal Gue pasang di Pertandingan UCL Nanti Ya Garnacho Performance Focus Aja kali ya Oh enggak sorry Energy Focus Harus ya Dia doang sih yang ikut Ke Pertandingan Viva USD Dua hari Dan Ya Garido Lagi-lagi Dapet tawaran Terus Ah reject aja Kalau Swap deal Kita coba lihat Atau ngecek Ke Yacht Academy Kayaknya gue butuh Centerback gak sih Buat backup Ismail Santos sih Cukup oke lah Walaupun 61 ratingnya ya Kaki kiri Tingginya juga lumayan oke 6 foot 2 Ya Jadi bisa langsung Kita promo To senior Bakal bertambah gak Tim strateginya Enggak ya aman Oke Mana dia Oke Ismail Santos 17 tahun Langsung kita Oh udah dilatih ya Development schedule nya Terus kita Kita ubah Penampilannya dia Karena terlalu Cupu ya Keliatannya kayak gitu Baju dimasukin Gitu kan Ismail Santos Oke Seperti ini Boleh Sepatunya Kasih Apa ya Nike Gak masalah Nah ini boleh Oke Sip Dia bakal pakai nomor punggung 26 Ya berarti kita bisa langsung masuk ke pertandingan ya Ini laga home kedua kita Dan Kita cek dulu news Udah gak ada berita apa-apa lagi Ya masih sama dengan yang sebelumnya Untuk kelas men Saya bakal update dulu Ya berkat kekalahan kemarin Kita jadi tersalip oleh Real Sociedad Yang mereka sangat perfect sekali tuh Empat pertanikan Empat kemenangan Dengan mencetak 9 gol Kebobolan 3 gol GD mereka 6 Sedangkan kita cetak 14 gol Kebobolan 7 gol GD kita 7 Mungkin kalau poin kita sama Ya Kita lebih unggul GD dibanding mereka Real Madrid di posisi 8 Empat pertandingan Dua menang Satu imbang Satu kalah Oke Terus untuk ngecek top scorer Sekalian deh Mana dia player start Lewandowski masih jadi top scorer sementara Di La Liga 6 gol Dari 4 pertandingan Lalu ada Borja Mayoral Dari GTA V 4 gol 4 pertandingan Oyer Zabel 4 gol 4 pertandingan Vitor Rokyu Yang notabene Dia selalu jadi Super Sub Dia udah cetak 4 gol Di 3 pertandingan Untuk top assist Dipegang oleh Pedri 5 assist Sisanya Treho Dan juga Muniain 3 assist Untuk clean sheet Dipegang oleh Guaita Dua clean sheet Ada Silva Jaume Si Vera Dan juga Rayakovic Sedangkan Ter Stegen Berdapat 1 kan Pada saat kemarin Lawan Villarreal Oke Jadi kita bisa langsung Fokus ke pertandingan Menghadapi Real Betis Oke Mereka Pake Metodenya standar sih Tactical Visionnya Oke Attacking playernya Si Nabil Fekir 4-2 3-1 Ayose Perez William Hose Mark Roka William Ada Abner Mark Bartra Kejair Sabali Wah ini menarik sih Center back mereka solid sih Ada Iskor Ruysilva Ada Galagher Pemain yang baru dimasukin Ada Aitor Ada Bakambu Dan Manu Miro Murilo Menarik Mungkin kita bisa Training session ya Lumayan lah Kalau Waktu kayak gini kan panjang Jadinya Gak ada Transfer Iya transfer window kan Udah ditutup Champions attacking skenario Dapet finish shot Chipshot First shot First touch Atau power shot Kalau set piece dapet apa Mungkin coba ini kali ya Set piece kali ya Atau direct Oh ini free kick Penalty Crossing Bisa gak nih crossing Lumayan sih Dapet power header Dead ball Power shot Daewon Doski Rafi nya De Jong Boleh lah kita coba Latihan free kick ya Karena gue Belum pernah coba Free kick di FC24 gitu Oh itunya loncat Anjir Oke Ya mentok Anjir Oke Kok gak belok Bolanya ya Nah begitu Tapi Tapi dari samping Anjir Oke coba Rafi nya Masuk Grid timing padahal Lo tadi Coba Frankie Ditangkep loh Coba leon Doski Ditepis lagi Susah sih Coba tiang jauh Yah Gampang banget Ya sudah Kalau emang gak selesai Langsung masuk ke kick off aja Dari Olympic Lewis Bald Hmm gak Baldi dong Yang main dong Robertson Garnacho Konten ya Moralnya ya Gavi juga sama Roberto juga sama Oke Ya sudah Setelah ini kan lawan Royal Antwerp ya Di UCL 5 menit Difficulty ultimate Competitor mode on Hujan Oke gak masalah Oke semuanya sudah aman Sip Jam 9.30 malam 5 menit Difficulty ultimate Gas Ke Jornada ke 5 berarti Dari La Liga Menghadapi Real Betis Oh kemarin ada yang Ngasih saran ya Buat Datangin pemain Tapi kayaknya Nanti aja sih Tunggu bulan Januari Kalau emang Bener-bener ada yang Kita bisa datangin Oh langsung Ya boleh kita cek dulu Real Betis Jadinya seperti apa Untuk Line up ya 4-2-3-1 Sama ya masih ya Wilan Jose Fekir Ayose Perez Di kanannya ada Diaw Diawne Mark Roca Sama Kak Farho Bener Abner Bartra Kejair Sabali Bravo Di Bangku cadangan ada Manu Murilo Kaner Galager Ruibal Cedric Bakambu Isko Petzela Ini left back ya Sama Rui Silva Keeper Oke Jadi kita bisa langsung sikat Ini dia Jurnata Kelima Dari La Liga Antara Barcelona Versus Real Betis Vizka Barca Let's go Blow Grana Selamat menemukan Kick off dilakukan oleh Barcelona Mereka main standar ya Tactical Vision Ringgedi Yong Itu siapa yang naik ya Loh kok Loh kok Roberto yang main ya Lah gue tadi masukin Roberto bukan Andrew Robertson ya Loh iya loh Ya namanya mirip sih memang Roberto Robertson Astaga Ya udahlah maaf ya Nanti Roberto main di sahib Oh loh Main di sahib kiri dong Oke tidak apa-apa Frankie Agak berat sih Roberto sih Pedri Bagus sekali Kepada Rafinha Lewandowski Kasih ke Roberto Iya Roberto Bagus sekali Passing ya Terlalu menusuk tapi Ini dia Melawan mantan tim Claudio Bravo Dual bola udara Bagus sekali Lokateli Rafinha Ada Frankie Bagus Kasih di Yong Lewandowski Diblok oleh Kejair Dual bola udara Lokateli Dapat lagi Nice Konde Kasih bola Tenang sekali Lewandowski Ayo bantu bang Bagus Pedri Rafinha Lewandowski Kecuti kaki kiri Bravo Good save Lah ada Play on apa itu Sabali Simonik Jair Mark Bartera Ebner Ayo Z Mark Roca Ini mantan Pinjeman atau gimana Dia dari Munchen Oke sabar 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 Nunggu momen aja bang Ebner Bagus sekali Oh pelanggaran Mau sekitar minit 21 Padahal kayaknya Fight aja gitu Nggak sebuah pelanggaran Yang berarti harusnya Fekir Langsung kirim bola jauh ke tengah Ada William Carvalho Diblok oleh Ferran Torres Rafinha Langsung disikat Dua orang Anjir Aroho Bagus sekali Rafinha Aduh Offside sih PC-nya bagus itu Diyong William Carvalho Ada Diaw Mana nih Tengahnya nih William Jose Oke Diblokin oleh Bastoni Bagus sekali Lewandowski True ball Kepada Rafinha Aduh Kejauhan Robertonya Roberto Kasih tengah Lewandowski Ada blocking gak Oh tidak Ternyata Gue pikir ada deflek Emang Emang Lewandowski Sentuhan bolanya Gak sempurna ya Gak bisa sih Gue harus mainin Robertson Di kiri ya Ternyata Oke 30 menit Belum ada on target Dari kita Ada sih Tadi Lewandowski Oke Diaw Pekir William Jose Oke Sabar Oke Masuk dari tengah Ini dia Roka Bastoni Dapet Lah Kasih ke situ Ferran Iya Digocek Roberto Sama Diaw William Jose Bagus Arauho Lari dia Lari dia Lari Oke Lari Ferran Ferran Gak bisa Minta dulu Ngacok Passingnya Bang Hati-hati Ini Turpassnya William Jose Fekir Konde Rafinha Minta dulu Lewandowski Turpass Diganggu Siapa itu Apner Oke William Masuk menit 41 4 menit Juri time Ini William Jose Kagak ada Pace nya Kayaknya berat banget Itu Ayo Z Masih Ayo Z Bang Pedri Si Ayo Z Kasih kepada Fekir Hati-hati Ini menuju Bapak pertama Usai Bagus Aroho Amanin aja Diambil lagi lah Fekir William Jose William Jose Good block Third second Seperti biasa Seperti biasa Kalau udah mau Menuju Habis pertandingan Pasti bakal Naik AI nya Bahaya nih Kalau William Jose Bisa dapet peluang Fekir Kasih ke tengah Lewandowski Gak Gak Aroho Oke Halftime Masih bisa ditahan Kita oleh Real Betis Ya mungkin Karena daya serangan Dari saib kirinya Juga mati Babak kedua Mungkin bisa Kita ubah Strateginya Karena gue Salah Salah bawa pemain Pantesan kok Robertson Moralnya kuning Gitu loh Ternyata yang gue Masukin Roberto Yaudah Masuk Robertson nya Disitu Langsung ganti pemain 45 menit Kick off Bapak kedua Barcelona Versus Real Betis Let's go Vizca Barca Let's go Blaugrana Oke langsung Dikurung setengah Lapangan Bartra Jair Mark Roca Vekir Dapet Pedri Dia ambil lagi Mark Roca Out Yes Good job Kasih pendek aja dulu Terus Tegen Robo Robo Naik Ferrantores Gak ada jembatannya ini Oh bagus sekali Pastinya Lewandowski Kasih ke kanan Ada Konde Pedri Sabar Dapet tuh Raffi nya Oke ada ruang Minta dulu Oke Robo Ferrantores Franky De Jong Pedri Naik 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 Bagus sekali Pedri Oke Konde Kasih tengah Lewandowski Good block Kejair Corner Menit 56 Bisa sih Harusnya kita manfaatin Jadi goal ini Vitor Rokyu Menunggu Panggilan dari Kocap dulu Untuk Ganti pemain Lewandowski Powerheader nya Dapet padahal Playstyle plus nya Nyala itu tadi Ayo Z Duel sama Konde Sangat tenang Bastoni Oh Hampir Robertson Gak ada yang mau dekat Jembatan dulu Nah itu Maksudnya Lewandowski Lewandowski Long shoot Terlalu mau kesakan sih Wet Kena fake shot Sangat solid sih Lini pertahanan mereka sih Bastoni Rengki De Jong Robo Oke Raffi nya Kasih Ya kebaca sama William Carvalho Lah Hati-hati Ayo Z Kasih Ayo Z Mana ini Gak ada yang mau Support Fekir Bagus sekali Robo Bisa counter attack ini Rengki De Jong Lari Raffi nya Raffi nya Raffi nya Feran Torres Ya salah Salah passing saya bang Tenang banget itu Upner Ayo Frank Siapa itu Fekir Waduh 20 menit terakhir ini Solid sih Bagus sekali Bagus sekali Robertson Ambil 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 Arauho Rengki De Jong Feran Feran Bagus sekali ini Dipotong Leroka Dapet lagi Gila padet banget Lini tengahnya Boy Gak dapet loh 13 menit lagi Menuju Anjur Tembak kedua Diaw Sabali Boleh Solid Boleh Boleh Pressure Anjir Bisa gitu Gak diambil Cok Bahaya nih Kalau mereka Udah senyaman ini Masa mereka Mau nyari Imbang Doang Nah itu Dapet Salah passing Lagi Tapi Paker Bener-bener Diatur AI-nya Awas Awas Nah dapet nih Gue Mampir gak bisa Ada waktu Buat ganti pemain sih Feran Kasih ke Franky Come on Franky De Jong Franky Franky De Jong Come on Goli 87 Franky Betul memanfaatkan Kekosongan Di lini belakang mereka Berkat salah passing Yang terjadi Anjir Bener-bener Sudah ditahan Sampai 87 menit Loh Padahal Passingnya bisa dipotong oleh Kejair Cuma Kejair Emang gak ada Pasenya Aja Nice finish Franky De Jong Ini gol pertamanya Franky De Jong Di seri sini Itu dia Kualitas Untung dia punya pace Bisa langsung rotasi Kita berarti 2 menit lagi Oke Rokyu masuk Felix Garno Bisa gak ya Udah sih Kayaknya itu aja Mungkin gue bakal Ganti Ya ini Bastoni Terus Gavi Masuk Ganti Franky Bisa begini gak Oh gak bisa ya Sudah Oke Masih ada 2 menit sih Mereka masih bisa Ada waktu Oh Gavi pake nomor 6 ya Nomornya Shafi Anjir Defend Defend Iya full time Oke Akhirnya kita bisa bangkit Dari kekalahan kemarin Dan dapet clean sheet Kemarin kita kalah oleh Osasuna 3-1 Dan ya Setelah kekalahan itu Kita bisa wake up Bisa bangkit Tentu ini Sangat baik Hal yang positif Kita bisa dapetin Karena setelah ini Kita bakal main di Laga Perdana UCL Menghadapi Royal Antwerp Ya memang Bukan tim besar Tapi Kejutan pasti ada Namanya di sepak bola Sepak bola itu Ya bola itu bundar gitu loh Apapun bisa terjadi Mau tim kecil Tim papan bawah Itu semua Mesti bisa terjadi Full time 1-0 Barcelona Berhasil Dapet kemenangan Atas Real Betis Maksudnya mereka juga Nyerang Kayak gak mau Tapi gak dapet-dapet Celah gitu loh Agak sebel juga sih Jadi gue ngepressure Juga gak dapet-dapet Penguasan mereka juga bagus gitu Ferran Torres Satu asis De Jong Satu goal Fakir Jadi pemain terbaik mereka Bahkan mereka gak ada goal Coba kita liat Matchback ya Ada dua shot sih mereka Tapi kayaknya gak on target On target satu ya Dari siapa itu Oh tadi ya Yang disave Terstagen Ya sudah Berarti kita Postmate interview dulu Oke Oke Terima kasih A day A day when Had a little luck On your side Ya ada sedikit keberuntungan juga Di pertandingan ini Ada sedikit lucknya Tapi Sometime you just have to Depassion Ya mental yang sangat kuat ya Dan stamina yang bagus Hari ini katanya What did you differently today Ya kesulitannya adalah Apa nih It always about hard work We were better prepared for today Ya we were better Did you underestimate mereka Enggak sih Karena mereka juga tim papan tengah kan Enggak bisa dianggap remeh juga Oke Ya langsung masuk ke Menu UCL Karena Cuma jadi 3 hari ini Kita bakal ngelakuin laga Perdana kita di U of A Champions League Fase group Kita segroup sama Porto Royal Antwerp Sama Shakhtar Kalau gak salah Ya ini dia Fase group kita Di grup H Kita Jadi nanti bakal lawan Royal Antwerp Di laga Home Perdana Terus Di pertandingan kedua Lawan Porto Masa di ketiga Kita home lagi Di Shakhtar Setelah itu Away ke Shakhtar Home kita lawan Porto Pertandingan terakhir Lawan Royal Antwerp Ya at least Tiga pertandingan pertama Harusnya kita bisa sikat dulu sih Supaya ngejar Gimana caranya Kita bisa lolos dulu aja Ke Fasek knockout Terus dari grup A Bayern United Copenhagen Galatasaray Sevilla Arsenal PSV RC Lens Di grup B Di grup C Napoli Madrid Braga Braga Union Berlin Di grup D Ada Benfica Inter Salzburg Sama Sociedad Grup E Feyenoord Atletico Lazio Dan juga Celtic Di grup F Ini dia grup Nteraka Ada Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Milan Milan Sama Newcastle Di grup G City Leipzig Angkaragucu Dan Yongboy Oke Oke Jadi seperti itu Terus Ya Atur Training Plannya Lagi Energi Fokus Untuk Starting Eleven Terus Fitur Rokyu Oh Kalau balance Ulangin Chartness Yaudah Ini Garnaco Performance Focus Aja Grafip Oke Sisanya Udah Performance Focus Semua Ya Santos Belum Santos All out Performance Dia Karena Masih Orang Itu Oke Udah Aman Semua Kita Cek News Dulu Berarti Asis Leader Siapa Asis Leader Pedri 5 Asis Barca Can Count On Robert Lewandowski Robert Lewandowski Is Absolutely Flying Just Now Ages Now Even By His Admission His Exciting Expectation Defense For Sure Will Be Hoping He Can Sustain This Red Hot Run He Spin On Oke Menarik Menarik Jadi kita bisa fokus ke pertandingan berikutnya menghadapi Royal Antwerp Balik lagi ke Olympic Stadion ya Wah Roberto Roberto Don't Deal Don't Berarti Untuk posisi Redback Harusnya kemarin udah sempet kita balikin aja si Desk Excellent deal tapi 15500 Oke aman semua sih Jadi Ya setelah itu jeda 2 hari Iya kah Oh iya anjir jeda 2 hari lawan Celta Abis itu Mallorca 2 hari jeda 3 hari lagi Terus lawan Sevilla Padet sih Ini padet banget sumpah Setelah itu 2 hari ke Lawan Porto Harus bener bisa diatur sih kayak gini sih Alberto Sol Tapi nanti cabutnya Januari harusnya ya Santos Oke Kita cek kali ya Antwerp nih di Liga dia posisi berapa Other League Dia main di Liga Belgia bukan ya Kalo gak salah Saat ini dia ada di posisi 7 Dari 8 pertandingan 2 menang 6 kali imbang Belum kalah loh Menarik sekali Kita coba cek tim statsnya Mana Royal Antwerp Oh disini mah gak ketahuan ya Karena Kita gak bisa ngecek statistik dia di Liga Eh bisa gak sih Iya gak bisa Hanya kompetisi yang kita ikutin kan berarti Ya sudah kalo gitu Kita bisa langsung masuk ke match day berarti Romo inline debut Apa nih Pemain barunya mereka Selta Ngalahin Real RC di Mallorca History Beacons Lewandowski Competition record Oh 50 goal ya competition recordnya ya Project goal 45 goal 5 match Dan cetak 6 goal Dari 5 pertandingan terakhir Lewandowski Yaudah kita coba langsung masuk ke match day Ada pre-match report Mereka pake kick and rush Formasinya 4-2-3-1 Ada Jansen Onreika Ada Ekelen Kam Ada Kirk Yusuf Mandela Ada Windal Uh Windal ada disini Ada Koli Bali Alder Weirat Sama Batayle Terus ada Lucas Romo Tadi katanya pemain barunya Disini last 5 matchnya gak ketahuan Ada Matazo Delight Vandenbosch George Lamen Dan juga Udo Oke defensifnya Koli Bali Kayak attackingnya si Kirk Oke Kita training session dulu dah Yang gampang-gampang aja kali ya Ini agak ribet sih Defend Dribbling Dribbling boleh sih Mana sih yang Nih koleksi tropis Biar dapet price proven aja Si Lewandowski juga Oke Dan di relief Barka udah masih Ke perempat final ya Bakal ketemu PSG Ketemu Frankie dong berarti Eh Frankie Osman Dembele Eh awet bang Awas bang Awet bang Bagus Oke good Buset disikat Itu temen lu bro Cuma training disikat begitu Wah anjir Udah selesai sih Wewewewewe Sabar bang Udah Udah selesai Udah dapet ini Price proven Sip Kita bisa langsung masuk ke Pricecon berarti ya Laga perdana UCL Coach Abdul Bersama Barcelona Ya itu bola Official Dari UCL Tapi sayang Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Mesh intro Tidak ada Perkenalan line up Tidak ada Anthem UCL Karir mod Jadi Hampak gitu loh Mungkin Kalau gue ada PS4 nih Misal Gue mending main di PS4 Dibanding Harus ada Memang next gen Terus ada Hyper motion Segala macem Tapi tidak ada Mesh intro Tidak ada Anthem UCL Ya Sayang aja Gue gak ada gitu loh PS4 Kalau ada sih Gue lebih mending Konten di PS4 Untuk karir mod Lebih dapet gitu loh Feelnya Tapi ya Gue harus terbiasa Untuk mengesampingkan itu Dan fokus ke Apa yang lagi gue jalanin aja Udah Karena gak bisa kita Terundung terus oleh Ini apa ini Use this Oh Disini ada apa sih Customize Ada gold news Ini gold news Oh ini bisa dicek ya Oh bisa dinyalain Oh jadi kalau Ini pertandingan yang berbarengan sama kita ya For gold news Iya Yaudah semua aja Nyalain Untuk jersey Ya mereka kayak gini Gak apa sih 5 menit difficulty ultimate Ya percuma Gak bisa nyalain Anthem UCL juga kan Yaudah 5 menit difficulty ultimate Untuk line up Aman gak sih Balde Sharpness nya Oren Ya Robo Masuk Mungkin Garnacho Kasih kesempatan dari awal kali ya Terus Udah bener nih Robertson Bukan Roberto lagi yang masuk Terus Ya Ferran Torres gak apa-apa Udah sisanya nyusul Jadi ini pertandingan pertama sangat penting sekali Dari Olympic Lewis Stadium Jam 9 malam Clear 5 menit difficulty ultimate Menghadapi royal Ansrop Wasitnya si Malin Butacu Ini kayaknya dari Turki sih wasitnya Ya harus udah terbiasa udah Tidak ada match intro Di UCL Mungkin kalau ada mod Yang bisa membalikan itu sih Keren sih Walaupun berbayar Mau gue Kalau memang ada mod Yang bisa ngebalikan Match intro gitu loh Uh Other way red ya Mantan pemain Tottenham Hotspur Oke persiapan Pemanasan dulu Sebelum pertandingan perdana Di UFA Champions League Franky De Jong Pencetak gol Satu-satunya di pertandingan sebelumnya Sip Yah ini dia Kita cek langsung Lineup mereka Formasinya 4-2-3-1 Udah lem banget itu Dua defensive midfielder mereka Janssen Ada Eklan Camp Di kirinya ada Jacob Onreka Ini tadi Pas di Prematch line upnya Tidak ada Seperti Tidak ada dia Kalau gak salah Di kanan ada Kirk Di tengah Yusuf Sama Mandela Keita Di belakang Windal Kolibali Alderweret Sama Batayle Kipernya Butes Udo Oh Matazo Masih di bangku cadangan Ini mantan Mantan pemain Ice Monaco Ada Van Den Bosch Ada Romo Ini pemain barunya Ada Delight Sama Lamens Ya sudah Formasinya mereka 4-2-3-1 Dengan Strategi Kick and rush Yuk Kick off Bumpuk pertama Laga perdana kita Di UEFA Champions League Pasal Group Menghadapi Royal Antwerp Di grup H Selamat menyaksikan Let's go Fiska Barca Let's go Blaugrana Oke naik aja Upp Hampir dipotong Garnacho Ada Frankie De Jong Frankie Robo Langsung ngambil Inisiatif serangan Barca Awas Salah passing Robo Adulokateli Ah Offside Lewanduski Offside Jelas Telat Gue Momennya Menit 7 Udah dapet No target Sebenernya Tapi Offside Duel bola udara Lokateli Pemotong bola yang Sangat baik sih Pedri Weh Bahaya Arauho Garnacho Balik lagi Ke Robo Arauho Lebar kanan Kosong sekali Konde Bagus sekali Visinya Tapi dipotong oleh Windal Ada Ondreka Ini penguasaan Bola pertama mereka Dapet Pedri Lewanduski Alejandro Garnacho Shooting kaki kiri Oh my god Goal Perdanah Alejandro Garnacho Di Series Barcelona Career mode Enggak Shooting kaki kiri Tadi gue Maksudnya Placing ke arah kiri Gitu loh What a shot Alejandro Garnacho Pemain bakat muda Dari Argentina Finish shot Tidak bisa diraih Oleh keeper mereka 1-0 Blaugrana unggul Atas Royal Antwerp Di menit ke-12 Awal yang baik Apakah ini akan berjalan lancar ke depannya We'll see Oke Yusuf Oke Echel and Kamp Onreka Yusuf Bagus sekali BKP Konde Robo Nah ini bisa Counter Attack ya nih Oke Iya Minta lagi Mana ini orangnya Lewanduski Lewanduski Lari Lewanduski Lewanduski Aduh Gak ada yang minta Masalahnya Gue gak ada opsi lain Seorang Lewanduski Disuruh lari Player lock sih Memang tadi Tuh kosong tuh Gak diangkat Volibali Tenang sekali dia Mengantisipasi pressure Oke Ada Ondreka Bagus Mengusir Lini Pemain tengah mereka Hati-hati Hati-hati Mandela Dipotong oleh Franky Diyong Lewanduski Kasih kepada Garnacho Boleh speednya Boleh speednya Kasih Franky Lewanduski Franky Ada Aduh Rafinha Maksudnya itu Oke corner Franky Minit 28 Kasih ke tengah Ada Lewanduski Diblok oleh Kolibali Garnacho Franky Diyong Diblok oleh Windal Throw in 30 menit Sudah Konde Konde Rafinha Bastoni Lebar ke kiri Ada Robertson Tidak ada yang minta Lewanduski 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 Boleh Vines Dapat Rafinha Bagus Kali Kasih ke tengah Ada Garnacho Oke Di intercept Di intercept Saja oleh Kolibali Robo Bagus Roho Bastoni Locatelli Duh Ngasihnya bro Nggak expect Dia bakal kena Eklan Eklan Kamp Bagus Kali Konde Tapi masih Play on Pelanggaran Nggak Oh Nggak Rafinha Rapet Banget Tengahnya Sabar Dulu Locatelli Franky Minta Dulu Garnacho Oke Bagus True Pass Ya Ya Nggak Kesitu Waktu gue Ke Lewanduski Kondreika Dapat Konde Wah Kebaca Sudah Ada Pedri Yang menanti Disitu Mandela Bagus Trap Offset Belum Selesai Tapi Serangan Mereka Yuk Serangan Dari Mereka Yusuf Dapat Robertson Pelanggaran Dari Mana Ini Kalau jadi Gue Nggak Lucu Itu Nggak Ada Pelanggaran Sama Sekali Dorongan Nggak Nggak Ada Bahkan Dapat Tersegan Good job Halftime Garnacho Sama Robo Belum Dapat Feelnya 1-0 1-0 Goal Disa Alhandro Garnacho Di bawah Pertama Di menit Ke-12 Kita Unggul 60% Dibanding 40% Mereka Tidak Ada Shot Dari Mereka Ya Sewajarnya Seperti Itu Dari Segi Rating Dari Segi Kualitas Liga Jauh King of Bapa Kedua Hanken Camp Ada Mandela Kirk Kembali Kebelakang Kepada Alderway Red Ada Kirk Lagi Bagus Robo Bisa Counter Attack Ini Robo Ya Balik lagi Bastoni Rafi Rengki Ada Lewandowski Ya Dikasih Kesitu Si Garnacho Gokil Banget Offset Anjir Ya Kaget Lewandowski Romo Romo Masuk Ini pemain yang sempat Dipincangi Tadi Sebelum pertandingan Sebagus itu Kak Romo Mandela Dapet Garnacho Lewandowski Alah Passingnya Maksa Oke Ada sedikit Panikan Terjadi Dari mereka Fonde Dapet Rafinya Rafinya Lagi Boleh Oke Drive in Drive in Drive in Garnacho Shoot Tengah di kanan Masih melebar Kontrol bolanya Udah bagus Banget Padahal Ada Deflect Dari keeper Luang pertama Di beberapa kedua Oke Bataili Romo Yusuf Windal Dipotong oleh Rafinya Pelanggaran Ya pelanggaran Jelas Next Kita bakal lawan Celta Vigo Goal Braudara Bagus Lokatelli Bisa jadi Contr attack Ini Garnacho Rafinya Alah Passingnya Dapet Garnacho Good job Pedri Tupas kepada Rafinya Yes Itu dia Rafinya Rafinya Lewandowski Deflected Yang berbuah Goal Untuk Barcelona Well done Pergerakan dari Rafinya Di save kanan Dia mau coba shooting langsung Tapi di blok Ada Lewandowski Yes Bahkan Lewandowski Gak langsung shooting Pakai ke kanan loh Ditunggu dulu Interceptnya back Mereka dapat Atau enggak Ternyata gak akan enak Yaudah Kakek kirinya Sudah siap 20 Barca Menambah keunggulan Menit 64 Boleh rotasi dululah Garnacho Ganti Ferran Lewandowski Kita istirahatin kali ya Felix Masuk Terus Frankie Boleh kita seratin Gavi Masuk Oke Alderware Pressure Dapat Lokateli Good blocking Promo Kolibali Alah Leo cetak gol Uh Wilan imbang Satu-satu Sama Newcastle Ayo Ayo Medri Alah Kirk Lewat itu Bagus Robo Dapat lagi Nice Bastoni Locateli Kasih ke Arauho Tengahnya kosong Naik Kunde Kunde naik Good job Ya Gak siap Oke Gak apa-apa Yusuf Romo Mandela Kirk Bantu defend Garnacho Romo Good block Bastoni Hampir Garnacho Dapet loh Lewandowski Anjir Dipotong Lewindel Oke Sebelum ini terakhir Belum jadi ganti pemain ini ya Yusuf Mandela Cimandela Kirk Balik lagi ke belakang Buat apa position bang Kalo gak bisa cek hasil Yaudah Defend aja Udah yang baik Ah Kena kan lo Garnacho Come on Garnacho Lewandowski Garnacho Kasih kepada Tranky Ya Kepencet apa itu Gue barusan Aduh Dua menit terakhir Arauho Pedri Rafinya Come on Rafinya Rafinya Kasih tengah Kejauhan bang Kesitu loh Tuh Garnachinya Udah nunggu disitu Anjir Out gak sih Dapet Mandela Ternyata Bastoni Good block Ya baru ganti pemain Masa Saya ganti tadi Menit 70 Berasaan Yaudah Gapapa Ah Jangan sampai Jadi goal ini Romo Good block Bastoni Full time whistle Kemenangan kita Di laga perdana UCL Walaupun cuma 2-0 Tetep aja ini Dapet 3 poin Hasil yang sangat penting Dan sangat genting Karena ini match pertama Akan mempengaruhi Match ke depannya Goal dari Lewandowski Dan juga Alejandro Garnacho Full time Di menit 12 Dan di menit 64 Barcelona berhasil Mendapat 3 poin Pertamanya Di pasal grup UCL Grup H Di babak kedua Bahkan di 15 menit terakhir Kita kalah penguasaan Bola dari mereka Tapi mereka Bener-bener gak ada shot Sama sekali tuh 0 shot Garnacho Jadi man of the match Garnacho Pemain terbaik Iya Garnacho Lewandowski 1 goal 1 assist Terus Yaudah Gak ada lagi kan Tadi Garnacho Emang goalnya Solo running dia Bukan solo running Oh asisnya Lewandowski ya Justru Lewandowski yang Goalnya Tidak terhitung oleh asis siapapun Ya sudah Kita post match interview aja langsung Lazio imbang Dua sama PSG kalah sama Dortmund Milan imbang Satu-satu Tadi Shakhtar lawan Porto Apa yang hasilnya tuh Gue gak cepat lihat Kalah Tadi You are so far ahead of the table Bla 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 Intimidated by Barcelona team before the game Gak ada sih intimidasi apa maksudnya bang Gak ada bro Ya sudah semestinya emang Barka udah pasti menang sih Main di laga home lawannya Royal Anthrop Harusnya emang kemenangan diraih Oke Kujab 2 pertandingan 2 kemenangan kita raih Berarti sisa 3 pertandingan ya di bulan September Iya 3 pertandingan liga itu bakal gue mainin di episode berikutnya aja 3 pertandingan Setelah itu masuk ke bulan Oktober ini Keterangan Oktobernya mana sih gak ada ya Oh itu ada Jadi di bulan Oktober ada 5 pertandingan Ada laga El Clasico juga nanti kita bakal main di tanggal 28 Oktober Terus Dimainkan di laga home kita Jadi 2 laga UCL 3 laga La Liga Sama di bulan berikutnya juga sama Kayak ada inbox Recommend your thing Balde Oh trainingnya Balde ya Bentar bentar Balde emang kenapa sih Astaga Sharpnessnya dia jelek banget Oh mungkin Bentar Balde ini kenapa masuk di tim utama ya Nah gua belum ganti kah Nah begini Sip Berarti Ferran Torresnya gak usah ya Training plan Energy focus bener ya Energy focus ke apply to starting line up Tapi Ferran Torresnya gak usah Ferran Torres cukup di performance focus aja Garnaco Energy focus Felix ya Sisanya pemain-pemain lain udah aman sih Sip Jadi itulah Kita kelas main Kita cek dulu Terutama UCL tadi ya Ya Si Real Sociedad masih kokoh Cuma jadi beda 1 poin Dia Imbang berarti di pertandingan tadi Pertandingan sebelumnya Kita menang Mereka imbang Oh mereka loon Real Madrid Imbang Sedangkan kita kan menang 1-0 Loon Betis kan Ya Jadi jadi beda 1 poin doang Untuk di UCL Kita harusnya nguasain Iya betul Kita menang 2-0 Si Shakhtar menang 2-1 Lawan Porto Di pertandingan pertama Oh mereka main laga home juga ya Leipzig dan City menang Dortmund Menang Newcastle imbang sama Milan Fernand menang Atletico Madrid imbang Benfica Inter kalah Inter kalah sama Sociedad Gila ini Sociedad lagi bagus banget sih Madrid menang Napoli menang Iya Sevilla menang Arsenal menang MU Kalah sama Munchen di laga perdana Galatasaraynya imbang sama Copenhagen Ya sudah Berarti saya tutup untuk episode hari ini Terima kasih atas atensi dan perhatiannya Kalau kalian ada saran Silahkan drop di kolom komentar Jangan lupa di like share dan juga di subscribe Gue kembali channel Pamit unduri See the next video Bye bye I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax